5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 1, Indahnya Kebersamaan Subtema 3, Bersyukur Atas Keberagaman Pembelajaran yang ke-6 Ini adalah pembelajaran yang terakhir di tema 1 Setelah ini kita akan langsung ke tema 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia Sebelumnya kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut Apakah kamu masih ingat cara memainkannya adik-adik? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok kalian Atau kepada teman di sekolah kalian tentang permainan engklek ini Taukah kamu permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat Dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan Dan disepakati oleh para pemainnya Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung dari kesepakatan yang memainkannya Berdasarkan penelitiannya adik-adik ditemukan 43 jenis permainan engklek Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa Pola engklek sendiri ada 11 macam Yang biasanya digunakan di Jawa yaitu engklek ebrek dan engklek gunungan Nah disini salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek itu adalah gacok Nah gacok tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu Dan pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermainnya Jadi ini adalah contoh pola peta engklek Nah ada pola pesawat, ada pola gunung, ada pola baling-baling Nah misalnya nanti adik-adik bermain dengan teman-teman kalian Nah gacok kalian itu posisinya ada di angka 1 Maka kalian tidak boleh melompat ke angka 1 Jadi melompatnya langsung ke angka 2 Nah misalnya gacok kalian di angka 2 Gacok teman kalian di angka 1 Berarti kalian tidak boleh menginjak nomor 1 dan nomor 2 Jadi harus langsung melompat ke nomor 3 Lalu ke nomor 4, ke nomor 5, ke nomor 6, ke nomor 7 Nah setelah kembali ke nomor 3 Kamu harus mengambil gacoknya Gacokmu sendiri di nomor 2 Lalu melompat ke nomor 1 Jadi nomor 1 dan 2 tidak boleh dilompat di situ adik-adik Jadi tidak boleh kalian masuk ke nomor 1 dan 2 Nah setelah itu Kalau gacok kalian dari nomor 2 Maka kalian lempar ke nomor 3 Nah ketika kalian lempar ke nomor 3 Maka kalian bisa melewati nomor 2 Lalu ke nomor 4, 5, 6, 7 Sampai di nomor 7 ini kamu bisa ambil gacok kalian Lalu lompat ke nomor 2 dan lompat ke yang terakhir Itu polanya seperti itu Terus menerus Jadi kalian bisa praktekan bersama dengan teman-teman kalian Nah ini ada pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling Kalian bisa membuatnya dengan kapur atau Bisa kalian garis ya Bisa kalian garis dengan arang Nah ini permainan engkla yang ada di Jawa Wedang jahe buatan ibu Siang ini hujan turun deras sekali Udin berjalan kaki pulang dari sekolah Udin tidak membawa payung Sehingga tubuhnya basah kuyuk Sampai di rumah Udin segera mengganti pakaiannya Ibu memasakkan air hangat untuk membasu badan Setelah makan siang Udin mulai merasa kurang sehat Udin kedinginan Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas Wah besok ada ulangan matematika Malam ini Udin harus belajar Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih Ibu membuat wedang jahe untuk Udin Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe Yaitu minuman khas Jawa Tengah Yang memberikan rasa hangat bagi tubuh Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe Dan gula pasir atau gula merah Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai Untuk menambahkan rasa dan aroma Semua bahan itu direbus hingga mendidih dan harum Untuk meredakan gejala kurang sehat Wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya Ketika ada acara di kampung pun Ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya Tidak sampai satu jam wedang jahe buatan ibu sudah siap Ibu membawakan segelas ke kamar Udin Hmm hangat Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika Untuk menghadapi ulangan besok Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan Enak dan sehat bagi tubuh Ini adalah cerita keluarga Udin Yang ibunya selalu membuat wedang jahe untuk keluarganya Apalagi di saat Udin pulang sekolah kehujanan Udin sakit lalu ibu membuatkan wedang jahe Yang merupakan minuman tradisional dari Jawa Tengah Kak Citra mau bertanya nih kepada adik-adik semua Minuman apa yang khas dari wilayah atau daerah kalian masing-masing Kalian bisa tulis ya di kolom komentar Kak Citra Apa sih minuman khas dari daerah kalian masing-masing Nah disini kita akan belajar bersama-sama Membuat ringkasan Ringkasan dari bacaan yang telah kita baca tadi Tentang Udin yang dibuatkan wedang jahe oleh ibunya Ringkasan itu artinya Kita mengambil inti dari setiap paragraf Untuk kita jadikan ringkasan Nah ini paragraf pertama Paragraf pertama itu intinya Si Udin pulang sekolah kehujanan Lalu basah kuyuk Dan merasa badannya tidak enak Setelah itu Ibu membuatkan minuman wedang jahe Intinya tentang itu Berarti ringkasan paragraf satu itu bisa seperti ini adik-adik Siang hari hujan deras Udin pulang basah kuyuk Setelah mandi dan makan siang Udin merasa kurang sehat Padahal besok ada ulangan matematika Ibu lalu membuatkan minuman khas Jawa Tengah Yang memberikan rasa hangat di tubuh Yaitu minuman jahe Ini adalah ringkasan dari paragraf pertama Lalu ringkasan dari paragraf kedua Nah paragraf kedua ini Dijelaskan tentang bahan-bahan membuat wedang jahe Nah bagaimana cara membuatnya Lalu kegunaannya untuk apa Di sini Kak Citra bisa ringkas Di paragraf kedua ini Bahan untuk membuat wedang jahe Wedang jahe adalah jahe Gula pasir atau gula merah Dan bisa ditambah kayu manis dan serai Semua bahannya direbus Wedang jahe diminum setelah mendidih Ini adalah ringkasan dari paragraf yang kedua Untuk ringkasan di paragraf yang ketiga Nah di paragraf ketiga ini Dijelaskan bahwa wedang jahe buatan ibu Sudah siap diminum oleh Udin Lalu dikatakan di sini Tubuh Udin mulai merasa hangat Dan Udin bisa melanjutkan Untuk belajar matematika Untuk menghadapi pulangan besok Nah di sini ringkasannya Ibu membawakan segelas wedang jahe untuk Udin Rasa dingin tubuh Udin pun hilang Dan Udin bisa belajar Wedang jahe adalah minuman tradisional Indonesia Yang enak dan sehat di tubuh Itu ringkasan dari masing-masing paragraf Tuhan Yang Maha Esa menganugrahi kita keragaman Yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya Hingga makanan tradisional Keragaman tersebut perlu kita hargai dan kita syukur ya adik-adik Jangan malah keragaman itu menjadi kita terpecah belah adik-adik Tetapi dari keragaman itu kita harusnya bersyukur dan bersatu Karena bersatu dalam keberagaman itu sungguh indah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa